Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 Februari 2021. Tema Renungan dan Saat Tuduh kita dengan judul Sahabat Di Saat Sulit. Sahabat Di Saat Sulit. Firman Tuhan terang di dalam Amsal 17 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga terima kasih engkau sudah memberikan kepada kami inspirasi tentang siapa sahabat yang sesungguhnya. Yaitu sahabat yang selalu ada di saat sulit. Sahabat yang selalu ada di saat kami mengalami kesukaran. Kami ingin belajar Tuhan menemukan sahabat yang seperti demikian di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan sesuai dengan tema daripada judul, daripada layanan audio yaitu sahabat seperjalanan. Hari ini mau membahas tentang sahabat. Sahabat yang berkualitas, sahabat yang terbaik, sahabat yang sejati. Memang kita sulit untuk menemukan di dalam dunia ini dan bukan hanya sulit. Kita mungkin tidak akan dapat menemukannya. Mengapa? Karena manusia adalah manusia di dalam segala keterbatasannya. Namun firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17 mengatakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Berarti bahwa perintah di dalam Amsal 17 ayat 17. Jika kita sungguh-sungguh menjalankan dengan pertolongan Tuhan, kita akan menjadi sahabat buat orang lain dan kita pun akan menemukan sahabat yang seperti demikian. Dengan satu syarat, kita mau menjadi seperti yang Tuhan perintahkan. Kualifikasi kualitas seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Yang saya temukan adalah justru cerita-cerita pengkhianatan daripada orang-orang yang sebenarnya sudah berjalan bersama-sama dengan Anda sebagai sahabat sekian lama. Mungkin dia bisa suami, mungkin dia bisa istri, mungkin dia bisa rekan bisnis, mungkin bisa teman masa kecil, bahkan juga tetanggamu, atau siapapun juga. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Biarlah pengalaman-pengalaman buruk yang pernah terjadi kepada kita, boleh mengingatkan bahwa sesungguhnya ada sahabat yang paling sempurna, yaitu Allah sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam, Firman Tuhan di dalam Injil Yohar, seorang sahabat itu, dia yang mau memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Dan itulah Kristus. Dan memang sahabat yang terbaik hanyalah Tuhan. Sahabat yang tidak pernah mengkhianati, hanyalah dia, yang mahasempurna, yang mencintai dengan sempurna, yang menerima engkau dengan sempurna, yang tidak pernah mempermasalahkan kekuranganmu, setiap dosamu, selalu ada pengampunan dan darah Kristus yang mengalir, yang akan menyucikan engkau. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Judas yang mengkhianati pun, tetap diterima oleh Tuhan. Hanya Judas meninggalkan Tuhan. Petrus yang menyangkal pun, tetap diterima Tuhan. Penjahat yang di sebelah samping salib Yesus, yang seumur hidupnya mungkin tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, tetap diterima Tuhan. Sehingga pengalaman buruk tidak boleh menutup kemudian kehidupan kita. Untuk boleh percaya, bahwa yang pertama, ada sahabat sejati, yaitu Tuhan sendiri. Yang kedua, selalu ada sahabat-sahabat terbaik, jika orang itu mau hidup, di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik? Ada sebuah tulisan yang cukup menarik, saya bacakan coba dengan sedikit lebih lambat. Wasiat untuk kita semua. Teruslah bersahabat, sampai Tuhan berkata, waktunya pulang. Selama masih ada waktu, berbuat baik, lakukanlah. Karena ada saatnya engkau mau berbuat baik, tapi waktu tidak mau mendekat padamu. Umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak, akan tetap mencair dan berakhir. Jangan buang sahabat, karena tidak sepakat. Satu keburukan sahabat, bukan berarti hilang kebaikannya yang sembilan. Buanglah jauh-jauh sikap egois dan iri hati, terimalah kekurangannya dan kelebihan sahabat. Jaga perasaannya, tutup aibnya, sediakan bahu ketika dia menangis. Teruslah bersahabat, sampai Tuhan berkata, waktunya pulang. Tulisan yang sangat indah, sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau setiap orang berjuang, bagaimana menjadi pribadi yang bisa memberkati, menjadi sahabat yang berkualitas, menjadi sahabat yang sungguh-sungguh, yang dikatakan di dalam tulisan tadi, yang selalu ada bahu untuk saat sahabat itu menangis. Yang tidak pernah kemudian mempermasalahkan aibnya, kesalahannya, namun engkau bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Seorang sahabat itu adalah yang sikapnya tidak egois, tidak mudah iri hati. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, saat kala kita menabur kebaikan dengan nilai-nilai persahabatan, apa yang dikatakan di dalam tulisan tadi, umur itu seperti es batu, dipakai atau tidak, akan tetap mencair dan berakhir. Lalu tulisan yang berikut, selama masih ada waktu berbuat baik, lakukanlah, karena ada saatnya engkau mau berbuat baik, tapi waktu tidak mau mendekat kepadamu. Ini kalimat yang cukup luar biasa. Waktu engkau ada waktu berbuat baik, lakukanlah, namun ada waktunya engkau mau berbuat baik, namun waktu tidak mendekat kepadamu. Apa itu? Yaitu karena Tuhan akan berkata, waktunya pulang. Kehidupan ini adalah menabur hal-hal yang indah. Sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah menabur di dalam usian yang sangat pendek, 33,5 tahun Tuhan Yesus. Sepanjang kehidupannya adalah menjadi sahabat buat pribadi-pribadi yang kurang beruntung. Dan selalu tak kala persahabatan itu dijalin, selalu akan menimbulkan dua resiko, resiko baik dan resiko buruk. Resiko baik adalah sahabat yang saling mendukung, yang saling menopang. Seperti sepasang kaki berjalan bergantian. Seperti sepasang tangan yang saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Seperti sepasang telinga mendengar kiri dan kanan untuk engkau bisa mendengar dengan baik. Seperti sepasang mata. Semuanya sepasang, namun Tuhan memberikan kepada kita hati hanya satu. Ilustrasi tentang tubuh kita, itu harus kita gunakan di dalam persahabatan. Mulai di dalam rumah tangga. Bagaimana suami istri menjadi sahabat yang baik, orang tua dan anak menjadi sahabat yang baik, mertua dan mantu menjadi sahabat yang baik. Di dalam bekerja juga, dengan rekan kerja menjadi sahabat yang baik. Di dalam dunia pendidikan juga sama, antar gurus menjadi sahabat yang baik. Tadkala perpaduan itu terus-menerus kita kerjakan, terus-menerus kita asah, terus-menerus kita tingkatkan. Saya percaya, di dalam dunia ini ada banyak keindahan-keindahan yang kita bisa rasakan, yang kita bisa lihat. Tidak hanya berbicara tentang alam, tidak hanya berbicara tentang kemenangan, tidak hanya berbicara tentang kekayaan, tidak hanya berbicara tentang keberhasilan, tapi berbicara tentang persahabatan, yang firman Tuhan katakan dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaduh kasih setiap waktu, dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Pilihan tergantung kepada kita. Tadkala kita begitu banyak mengalami kekecewaan, apakah kita akan menutup diri untuk menjadi sahabat buat orang lain? Atau engkau menutup diri bahwa Tuhan bisa mengirimkan orang-orang terbaik di dalam kehidupanmu, untuk saling menopang, mendukung satu dengan yang lain. Seperti sepasang kaki, seperti sepasang tangan, seperti sepasang telinga, seperti sepasang mata. Dan hatinya tetap adalah menjadi satu. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, mari kita buat keindahan-keindahan di dalam dunia ini. Mari kita buat perkara-perkara yang luar biasa di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Lakukanlah mulai daripada dirimu. Engkau akan menelarkan keindahan-keindahan tentang sahabat yang sesungguhnya, yaitu sahabat di saat sulit, sahabat di saat sukara. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit, maupun di rumah. Hambamu berdoa untuk satu keluarga yang terkena COVID, yang hambamu dapat berita, tadi, hari ini, pagi ini. Ya Tuhan, engkau akan jamah dan sembuhkan. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi, rantangan, tantangan, rintangan, kesulitan, problem, dan masalah dalam kehidupan ini. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu. Di dalam waktu rencana dan kehedakmu, engkau yang akan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat menjadi sahabat. Di saat sulit, di saat sukar, engkau akan menjadi sahabat yang seperti demikian, dan Tuhan pun akan mengirimkan orang-orang terbaik dalam hidupmu. Dan yang paling utama, Tuhan adalah sahabat yang sempurna buat hidupmu. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.